Intro Selamat malam, selamat berjumpa Pak Haji Baden Abdurrahman Saya ingin mengetahui mengenai lembaga bantuan hukum dan lembaga perlindungan Cakrabinus Terima kasih, terima kasih kebetulan kami Kebetulan, bukan kebetulan yang memang ini sudah direncanakan bahwa LBH dan lembaga perlindungan Cakrabinus Provinsi Jawa Barat Resmi dibuka baru beberapa hari lalu Tepatnya di ujung, di ujung bulan Februari tahun 2022 Dan sekretariat kami, DPD, LPK, SM dan LBH Sekretariat LBH dan lembaga perlindungan konsumen Cakrabinus Provinsi Jawa Barat Berhalamat di, ya tepatnya di Kampung Cijolang, Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung Dan tentu, ya tentu bahwa lembaga, ya atau LBH LBH, LPK, SM, Cakrabinus Lusantara, wilayah Provinsi Jawa Barat Langsung dikukuhkan dan diresemikan oleh Ketua Umum DPP LBH, LPK, SM Cakrabinus Lusantara Oleh Haji Rudi Hermanto Sarjanaku Hukum Dan para pengurus, baik tingkat Jawa Barat Maupun sejumlah, ya DPC di Kabupaten Jawa Barat Langsung diresemikan oleh Disaksikan oleh Bapak Ketua Umum Bapak Haji Hermanto Dan untuk tingkat Kabupaten Langsung, ya diberikan pengukuhannya Oleh, apa namanya Oleh Ketua DPD, LPK, SM Cakrabinus Lusantara Oleh Bapak Haji Agus Sarjanaku Hukum Pak Haji Baden Jabatan di LBH Dan di Lembaga Perlindungan Cakrabinus Sebagai apa? Saya sendiri, ya, Kang Baden Jadi, kalau di LPK, SM Cakrabinus Posisi saya sebagai Direktur Publikasi Atau Public Relations Kebetulan, ya, kalau di media Ya, di media Kita terbuka aja Bahwa posisi kami Dan kalau di Suara Raya TV Posisi saya, Kang Baden Adalah sebagai Wakil Timbred Bidang, ya Bidang investigasi Bidang investigasi Begitu, Pak, ya Jadi, kita Tentu Ini kan, ya Ada kesamaan, ya Karena memang tugas kami sehari-hari Adalah Mengelola Tak memilih Bagaimana Agar media Khususnya, ya Media itu Mampu, ya Mampu memberikan kontribusi Kepada Bapak Ya, kepada rakyat Kepada publik Karena peran media sendiri, ya Baik itu online Kemudian Apa TV Pertama itu Tugas media sendiri adalah Mendidik, ya Satu mendidik Menghibur, ya Memberikan informasi Yang sehat dan segar Kepada publik Kepada masyarakat Kemudian kami melakukan Fungsi kontrol Fungsi kontrol di sini Kami, ya Bukan seperti jaksa dan Pulisi Jadi, ketika ada temuan Belapangan Bagi wartawan kami, ya Khususnya di Baik itu di Gempat TV Kemudian di News TV Dan di Suara TV Ketika ada temuan Atau ada indikasi Penyimpangan Atau penyelagaan kekuasaan Hukumnya wajib melakukan Apa Konfirmasi agar terjadi Apa Kapribon sain, ya Kapribon, agar berita itu berimbang Kami tidak mau Atau tidak bermaksud Melakukan Jangan sampai terjadi trial by the press, ya Penghukuman lewat publik Jadi, tugas kami adalah Bagaimana Mesosialisikan program tersebut Dan kami lebihkan, Sen Satu kepada Advokasi Pelindungan kepada Konsumen, ya Konsumen Itu Kami lebihkan ke sana Kemudian kami Lebih kepada Memberikan advokasi, ya Kepada Rakyat kecil Atau wongkili Yang tertindas Ya, yang tertindas Oleh tindakan Semenang-menang Kedoliman Terutama mereka Korban Korban rentenir, ya Itu Pak, ya Jadi Kami Selama ini Terus melakukan Sosialisasi Kami melakukan edukasi Kepada masyarakat Bahwa Posisi rakyat Yang terpinggirkan Baik secara ekonomi Secara ekonomi Hukum Sosial Itu kami Hukumnya wajib Melakukan Semacam pembelaan Dan ini gratis, ya Ini gratis LPK Banka Jadi siapapun ya Rakyat Miskin yang tertindas Yang tertindas Baik oleh Rentenir Atau Lintah darat Atau Apapun namanya Ya tentu Kami akan menjadi Garda terdepan Untuk membela mereka Kan kami itu gratis Kami gratis Itu emang Konsekuensi kami adalah Bagaimana kami Memberdayakan masyarakat Mencerdaskan masyarakat Agar tahu dan hak Dan kewajibannya Dan kami selalu Betapa pentingnya Kadar hukum Keseratan hukumnya Kadar hukum begitu Pak Demikian kontributor Berita Seri TV Hilman Mengabarkan